Sebelum dinikahi Reino Barak, Syarini nyaris dipinang Ustadz Solmet, sosok ini ungkat kebongan besar ternyata, oh ternyata. Sebelum dinikahi Reino Barak, sosok pendakwa Ustadz Solmet, sempat digedang-gedang memiliki kedekatan dengan Syarini. Bahkan kabar itu santer hingga digosipkan akan menikah. Menyinggung hal tersebut, sosok mantan istri Ustadz Solmet, Dewi Yuliawati, mengungkap adanya kebongan yang telah dilakukan oleh Dai Kondang itu, yakni sadisukan dekat dengan pelantun lagu sesuatu. Sindiran pedas pun dilayangkan oleh Dewi Yuliawati yang telah berbohong karena memberikan kesaksian terkait hubungan dengan Syarini. Kalau saya dibilang mau cari popularitas pada saat Dai digosipkan waktu dia bilang single, digosipkan dengan Syarini kan heboh ya, ujar Dewi Yuliawati. Lanjutnya Dewi mengaku jika mantan suaminya itu berbohong dengan mengaku single saat digosipkan dengan Syarini. Saya bisa saja nengol bilang bohong tuh dia, saya mantan istrinya dia nggak single, ujar Dewi. Isu kedekatan Syarini dengan Ustadz Solmet itu memang cukup ramai diperbincangkan. Hal itu bermula saat Syarini menghadiri pengajian bulan Ramadan dan Ustadz Solmet sebagai pencerama dari acara tersebut. Ramai dijodohkan hingga akhirnya Dewi Yuliawati buka suara terkait hal itu. Berbeda dari pihak Syarini justru mengatakan jika wanita yang disapa inces itu hanya kagum dan tak ada lebih dari itu. Dia mengagumi saja sebatas dia mengerti agama saja, biasa saja, terang Aisyarani adik Syarini. Firo, siat mesum berubah menik Syarini bahas liburan sampai kebiasaan memandikan mantan pajak. Isu yang menyerah sama Syarini seolah tidak ada habisnya sejak jika September serai dari Indonesia Barat. Sabar murni tentang kantenangnya mulai bermunculan di media sosial. Terkini beredar semua cek mesin di dunia milik Syarini dengan seorang lelaki bule. Maksudnya bule tersebut adalah ayah angkatnya. Warga milik lagi bawa cek tersebut ke milik Syarini karena pasalnya berada berasal dari caranya menutupi di DM Firo Bramasta. Pada beberapa waktu lalu, Firo Bramasta menjukan isi DM pelantung sesuatu itu ke lapda membandingan murid kita yang hilang di Jepang. Ketika Syarini di DM terlihat sama dengan di Whatsapp, yang mana menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam cek lawas yang viral tersebut, sosok yang diduga Syarini dan ayah angkatnya telah membahas tentang kekasih wanita 40 tahun itu, Han Siddhartha. Bapak harus janji untuk memaksanya teman yang kuliburan, aku sendiri yang bapak, aku janji gak akan memaksa dia apapun. Tinta Syarini pada tangkapan dayan kek pertama yang diunggah Islam Bedano Official 99. Lalu pada tampilan tangkap layar selanjutnya, sosok diduga Syarini menguji Han yang digaikan pan seperti anak kecil. Ini di rumah sensor, Han masih ganteng seperti anak kecil, ujar sosok yang diduga Syarini. Lalu sosok yang diduga Syarini mengatakan pengen memandikan Han hingga menguruskan tubuhnya sampai kaki. Karena aku urus semua badan dia, tanya sekarang, siapa yang suka mandiin dia pakai tabung mandi dengan tugas sosok tanpa kekasih dia? Aku suka mandiin dia, apakah dia ingat itu? Ujarnya. Sending mengilipkan emoji menangit dan patah hati. Undang ini lantas di komentari banyak warga net mereka cari menyukai lelaki yang ternyata seperti anak kecil. Kayaknya megang tipe-tipanya Buddha ini mencu banget ya, sampai koko dibilang gandeng seperti anak kecil dan sering mandiin. Makanya cocok sama si Rebek Reino Barat, komentar akun netizen. Mungkin Buddha Syarini tipe-tipe yang suka menerbi melayani total dari kekola sampai kasi ya, timbu akun netizen lain. Soalnya kok mandiin juga otogasi yang bukan mahrum, komentar akun netizen. Merti grab di terpakai sendiri, Syarini belum pernah membela diri. Banyaknya dirinya justru lebih sering mengunggah foto kebersamaannya dengan kasi-kasi di luar negeri. Reino Barat diam-diam punya bukti perselingkuhan Syarini. Reino Barat diam-diam punya bukti perselingkuhan Syarini, publik diagokan dengan peredarinya video yang membuat klaim Reino Barat yang diduga telah mendapatkan bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Syarini. Syarini juga dinarasikan tidak bisa mengelak lagi dengan isu tuduhan tersebut. Informasi itu didapatkan melalui salah satu akun gosip. Dalam unggahnya, kanal Youtube tersebut menuliskan narasi sebagai berikut. Syarini tidak mempunyelak lagi, Reino Barat kantongi bukti perselingkuhan istrinya. Melalui thumbnail video tampak potret perempuan diduga mirip Syarini sedang dirangkul pria mulia, serta terlihat foto seorang wanita yang sedang berciuman dengan seorang pria tersebut. Hingga saat ini, unggahan ini telah ditayangkan lebih dari 1,2 ribu kali. Lantas benarkah klaim tersebut? Setelah ditelusuri, klaim Reino Barat telah mendapati bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Syarini adalah informasi yang salah. Dalam video tersebut, narator hanya membacakan artikel berjudul Ditudin sempat punya hubungan terlarang dengan ayah angkatnya. Syarini tidak mampu melaksa diminta lakukan ini tiap ke Belanda. Selain itu, hubungan Syarini dan Reino Barat hingga kini masih terpantau baik-baik saja. Hal ini terbukti dengan Syarini yang terapunggah potret kebersamaannya dengan sang suami di akun Instagramnya. Jika dilihat dari Google, belum ada artikel yang memberitakan tentang informasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Syarini. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, maka hal itu dapat disimpulkan bahwa video game Reino Barat tersebutkan Tommy bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri itu tidaklah benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!